Hai Hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep makan siang yang enak banget ini udah aku siapkan beras sebanyak 1 kg kemudian berasnya akan kita masak dengan sedikit bumbu supaya nanti lebih gurih untuk pertama-tama bumbunya kita pakai bawang putih bawang putihnya cukup kita gebrek kemudian kita cincang kasar aja Nah setelah ini tambahkan lagi jahe ini jahenya kurang lebih dua ruas jempol ya kemudian jahenya juga kita iris tipis aja Nah setelah ini kita siapkan wajan dan juga minyak kita akan tumis bawang putih dan juga jahenya terlebih dahulu sampai nanti bener-bener harum banget baru kita akan masukkan berasnya jangan lupa beras itu resisi terlebih dahulu kemudian baru diriskan setelah itu baru kita akan tumis bersama dengan bumbu-bumbunya nah setelah ini tambahkan lagi minyak wijen disini aku pakai minyak wijennya sebanyak 2 sendok makan masa ini tambahkan lagi setengah sendok teh garam dan ada dua sendok teh kaldu ayam bubuk nah kemudian kita akan aduk-aduk lagi biarkan sampai satu menit kemudian baru nanti kita akan masak menggunakan rice cooker sebenarnya nasi yang aku buat hari ini adalah resep dari Chinese food cuman hari ini Flavikasi mau bikin aku padukan dengan rasa Indonesia Nah kalau misalnya berasnya sudah masuk ke dalam wadah rice cookernya kemudian kita akan tambahkan lagi air di sini aku pakai airnya sebanyak satu setengah liter ini aku pakai jenis beras beras yang sedikit perak jadi kalau misalnya Flavikas pakai nasinya sedikit pulen airnya boleh dikurangi Oke kita biarkan dulu sementara kita masak nasi kita akan bikin laut-lautnya untuk kelak yang pertama disini aku akan bikin udang goreng kemiri disini sudah aku siapkan udang sebanyak setengah kilogram kemudian untuk bumbunya disini ada bawang putih sebanyak enam siung kemudian ada ada kemiri sebanyak lima ada sebesar jari telunjuk kunyit ada setengah sendok teh kemiri dan garam kalau garam Flavik sesuaikan aja dengan seleranya Flavikis di rumah ya kalau aku lebih suka ke yang asin tapi Flavikis boleh kurangin atau tambahin terserah Flavikis aja setelah itu kita akan haluskan bumbunya nah disini aku menghaluskannya menggunakan kulakan aja kalau sudah halus baru nanti kita akan marinasi udangnya dengan bumbunya sudah tadi kita haluskan disini aku akan marinasi minimal 10 menit ya supaya nanti bumbunya itu bener-bener mereset setelah selesai dimarinasi kita langsung aja goreng sambil dibalik-balik ya supaya nanti matanya merata sempurna nah kira-kira seperti ini aja Flavikis ini udah mateng oh ya kamu kasih tau Flavikis di rumah nih ini kan di wajan Flavikis ngeliat banyak remahan bumbunya kan nah ini jangan dibuang Flavikis ini enak banget untuk lauk makan nanti loh jadi kalau anak-anak di rumah itu selain suka banget udangnya juga suka banget sama remahannya makanya aku selalu buat bumbunya itu lebih banyak nah ini udangnya sudah mateng sekarang kita siapkan lauk berikutnya untuk lauk berikutnya sini cuman sawi aja ditumis di sini aku pakai sawinya kurang lebih dua genggam aja nih sawinya sudah cicir dengan bersih kemudian akan aku potong menjadi dua bagian aja nih kalau misalnya Flavikis nggak suka dengan sawi bisa diganti dengan buncis ataupun sayur-sayuran sesuai dengan seleranya Flavikis di rumah nah untuk bumbunya cukup pakai bawang putih aja digeprek jadi tadi kan nasinya udah ada rasanya udangnya juga udah gurih nah untuk sayurnya aku mau rasanya lebih ringan aja setelah ini kita langsung siap masak sayurnya tumis bawang putihnya kalau misalnya sudah harum baru masukkan sawinya tambahkan lagi sedikit garam kemudian kita aduk-aduk untuk masak sawinya enggak perlu lama-lama putih cuma diaduk aduk 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 sebentar habis itu diangkat supaya nanti rasanya itu masih tetap ada kris krisnya gitu saat kita makan nah seperti ini aja udah cukup sekarang kita akan tengok nasinya ya ini nasinya sudah matang jangan lupa begitu nasinya matang harus langsung diaduk supaya bumbu-bumbunya itu tercampur rata nah setelah ini nanti baru kita akan tutup 10 menit lagi supaya lebih tanak lagi baru nanti kita akan siapkan di meja makan nah setelah nasinya matang semua matang kita siapkan langsung di meja makan ini udangnya enak banget kurih banget nasinya juga enak banget sayurnya juga enak banget ini cocok banget untuk makan siang ataupun makan malam juga enak terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel ya Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep nasi lemak yang enak banget bikinnya juga gampang banget praktis banget ya pokoknya nanti juga lengkap dengan lauk-lauknya disini aku siapkan berasnya sebanyak 500 gram ini sudah dicuci bersih ya kemudian tambahkan lagi bawang merah sebanyak 6 siung kemudian dipotong-potong ada garam sebanyak 1 sendok teh ada 4 lembar daun salam dan juga 1 batang serai dan juga ada mentega boleh pakai mentega boleh pakai butter sebanyak 1 sendok makan penuh ya tambahkan lagi santan disini aku pakai santannya sebanyak 600 ml dari 1 butir kalau semua bahan sudah masuk aduk-aduk-aduk sebentar kemudian kita akan langsung masukkan ke dalam rice cooker kali ini aku menggunakan rice cooker digital dari raffle disini gampang banget tinggal pencet menu kemudian fast cook kemudian start setelah ini kita tunggu sampai nanti mendidih kalau misalnya sudah mendidih buka sebentar nanti kita aduk-aduk supaya santannya dan menteganya itu tercampur rata dengan bumbu-bumbu semuanya nah setelah ini setelah diaduk-aduk tutup lagi dan kita tunggu sampai matang nah ini hasilnya ini sudah matang hasilnya seperti ini Flavis setelah ini kita buat lauk-lauknya ya untuk lauk yang pertama disini aku akan masak kangkung tumis kangkung siapkan kangkung sebanyak satu genggam aja kemudian potong-potong boleh dipotong-potong ataupun boleh diraja nggak apa-apa pokoknya enak tenan jangan lupa setelah dipotong-potong nanti kita cuci bersih baru setelah ini kita siapkan bumbunya untuk bumbunya gampang banget Flavis kali ini nggak perlu macam-macam cuma siapkan bawang putih sebanyak 3 siung kemudian bawangnya kita geprek aja kemudian cincang sedikit nggak usah sampai halus-halus banget juga nggak apa-apa nah setelah ini baru kita akan tumis siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menumis bawangnya disini aku menggunakan wok pen atau wajannya dari raffel ya sepatulanya juga spatula silikon dari raffel kalau misalnya bawang putih sudah coklat dan harum masukkan kangkungnya tambahkan lagi garam sedikit aja kemudian aduk-aduk-aduk masaknya itu nggak usah lama-lama lagi cuman kayak aduk-aduk-aduk sebentar habis itu sudah kita angkat supaya nanti masih ada rasa kerces-kercesnya gitu nah sekarang kita siapkan lagu berikutnya biasanya nasi lemak itu ada kacang tanah dan juga ada teri nah ini akan kita goreng ya kacang tanahnya aku siapkan sebanyak satu genggam dan juga terinya juga sebanyak satu genggam aja kemudian kita akan goreng pertama-tama goreng dulu kacang panahnya karena nanti minyaknya supaya nggak kotor ya kita akan goreng sampai nanti agak kecoklatan seperti ini kalau sudah matang kita angkat kemudian kita sisihkan dulu setelah ini kita masih pakai minyak sama untuk menggoreng terinya jangan lupa terinya sebelum digoreng dicuci dulu bila perlu diredem pakai air panas sebentar biar nggak terlalu asin kalau sudah matang kita angkat kita sisihkan ya kemudian kita akan siapkan menu berikutnya untuk menu berikutnya disini aku akan pakai sambal mercon ini sambal mercon cuminya sudah tayang kemarin nanti Flavis bisa cek di deskripsi box ya nah semuanya sudah siap sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan ini dia hasil nasi lemaknya dan juga lauk bauknya kalau misalnya aslinya di negara Malaysia sana itu nggak sambal mercon itu namanya bukan sambal mercon tapi sambal merah itu biasanya nggak pakai cumi jadi cuma sambal aja cuman disini aku mau dip aja gitu supaya lebih enak dan rasa Indonesia masih banyak ya sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah Hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep nasi liwet dari Jawa Barat tapi tenang aja nih aku bikinnya pakai rice cooker jadi gampang banget kok nah pertama-tama siapkan wajah dan juga minyak untuk menemis bumbu ya disini bumbunya gampang banget kok cuma ada bawang merah sebanyak 10 siung kemudian dipotong-potong dan juga ada bawang putih sebanyak 5 siung yang juga sudah dipotong-potong ada 3 lembar daun jeruk kemudian ada 1 batang serai yang sudah dikeprek-keprek dan ada 3 lembar daun salam nah kita akan tumis bawang berambang serai dan juga daun jeruk dan salam sampai nanti aromanya itu wangi banget tapi nggak boleh sampai gosong ya atau nggak boleh sampai kering nah cukup seperti ini aja kita angkat kemudian kita siapkan rice cooker masukkan beras sebanyak 500 gram yang sudah dicuci bersih ya ke dalam rice cookernya kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumis nah setelah ini nanti kita tambahkan garam dan penyedap rasa untuk garamnya sejumput aja dan penyedap rasanya sebanyak 1 sendok teh kemudian santan sebanyak 600 ml dari setengah butir kelapa ya kemudian kita aduk-aduk setelah ini kita akan masak menggunakan rice cooker disini aku pakai rice cooker digital dari Revell sekarang canggih banget ya rice cooker aja layar sentuh nah kalau misalnya sudah mati kita akan buka kita tambahkan bahan-bahan lainnya disini ada teri yang sudah digoreng sebanyak 50 gram ya tapi nggak usah dimasukin semuanya sisain sedikit nanti untuk taburannya kemudian ada petai sebanyak 2 lenjer kalau nggak suka petai boleh di skip ya kemudian ada cabe sebanyak 30 nah kalau semua bahan sudah masuk sekarang kita akan aduk sampai nanti tercampur rata dengan nasinya oh ya Flavis nanti kita akan masak lagi ya selama 10 menit supaya pete dan juga cabenya matang nah kalau misalnya sudah 10 menit kita buka dan ini dia nasi liwet rice cooker dari Flavis hari ini sudah matang ini cocok banget di maam selagi hangat ya tambahkan lagi lalapan, tahu goreng, tempe goreng ayam goreng, ikan asin yang penting ada sambal terasinya terima kasih banyak ya sudah menyelesaikan video Flavis hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya dadah